Halo semua, gue Yozora Di video ini gue mau ngebandingin Mana yang lebih bagus antara attack Atau critical damage Karena belakangan ini gue sering banget Ngeliat ya Orang nanya gitu Bang mending mana attack apa critical damage Critical rate segini cukup gak Critical damage segini gimana Nah, gue yang awalnya cuma nyimak ya kan Lama-lama jadi penasaran juga ya kan Mendingan attack apa critical damage Nah, secara logika Critical damage pasti lebih bagus dong ya Terutama kalau critical rate-nya tinggi Tapi bukannya Kalau kita naikin attack otomatis Output kita juga bertambah Nah, demi ngilangin rasa Penasaran gue Hari ini gue mau ngetes Pakai belly dengan 3 set Equip yang berbeda Yang pertama Ini gue sebut set attack ya Nih, gue tampilin disini Nah, disini nih Nah, tuh dia tuh Ini Gue sebut set attack Walaupun sebenernya gak full attack ya Karena gue juga butuh crit rate Karena namanya juga belly ya kan Tetep lah butuh crit rate Nah, disini kalian bisa lihat sendiri Startnya Dari equip gue tampilin disini Critical rate-nya nih 68,3% ya Critical rate-nya Terus Yang kedua Ini equip set yang kedua Gue sebut Set balance Jadi gue modifikasi sedikit ya Equipnya Jadi biar critical damage-nya Gue tambahin 20% Di satu sisi Attack-nya otomatis berkurang dong Sekitar 3k Tapi critical rate-nya Tetep gue jaga di angka 68,3% Terus yang terakhir nih Equip set terakhir Gue sebut Biar gampang ya Gue sebut Set critical damage Fokus dari equip ini Nambahin critical damage-nya Yang otomatis Pasti attack-nya juga Kurang lebih banyak lagi Karena equip set-nya kan Gue ganti dari set hero ke overload Nah, karena equip Gue ini masih sampah ya teman-teman Jadi gue agak susah nih Ngejaga crit rate-nya Biar tetep 68% Di set ini gue cuma dapet 60,4% critical rate Tapi itu oke ya Nggak masalah Kita tetep bisa ngebandingin output-nya Gue jamin Nah, terus Untuk testing-nya sendiri Gimana Nih, ya kan Nah, ini kalian bisa lihat nih ya Di belakang gue nih Ini di layar ya Ini Gue main di desa level 12 Ini udah video ya Gue pause Gue record sebelumnya Biar gue gampang Pause-pause-nya gitu Buat melihat angkanya Ini gue tesnya di desa level 12 Kenapa gue nggak tesnya di PvP aja Kenapa nggak di arena ya Kan biar lebih Pasti gitu Karena gue pikir-pikir Kalau di arena kan Tiketnya terbatas nih Kalaupun gue ngulang-ngulang Ya maksimal berapa sih gitu Kan gue nggak bisa ulang-ulang terus-terusan Itu yang pertama Nah, alesan gue yang kedua Sulit juga ngebandingin di PvP Ya, karena Kadang kita Misalnya gue habisin nih 5 tiket Terus sisanya besok Nah, itu besok kan pasti Bisa equip gue berubah Bisa equip musuhnya juga berubah kan Statusnya Atau Levelnya kan Bisa berubah levelnya Otomatis hasilnya kan jadi Lebih beda kan Bisa beda gitu hasilnya Nah, udah gitu Seandainya pun gue beli tiketnya gitu Terus gue serang musuh yang sama terus-terusan Kadang-kadang kan hasilnya juga berbeda ya Kadang criticalnya nggak keluar Atau hero yang lainnya Telat ngehealnya Atau apa kan Hasilnya pasti bisa beda gitu Kadang kita nyerang Nyerang di waktu yang beda semenit aja Hasilnya bisa Kadang menang Kadang kalah gitu kan Jadi Untuk ngetes Apalagi disini gue ngetesnya cuma attack Versus critical ya Jadi agak susah gue Buat ngetes di pvp Jadi gue putusin buat Ngetes di Desa level 12 Oke, gitu aja kali ya Basah-basahnya Sekarang Kita langsung masuk ke testingannya nih temen-temen Oke, sekarang kita langsung Lihat hasil tesnya aja ya Disini gue ngetes tanpa commander Nih temen-temen bisa lihat ya Nggak ada commander Nggak ada prototype Terus Tujuannya karena gue pengen damage-nya murni ya Tanpa ada bantuan prototype Dan yang lainnya Di tes ini juga Gue cuma pake belly Buat ngehit Delapan kali temen-temen Jadi Tiga kali tusukan skill-skill tiga Tau kan Yang dicucuk gitu Yang ditus bol Terus Empat kali basic attack Sama satu kali Skill ultimate Di akhir serangan Nah, kenapa cuma lapan kali Mukul Kenapa ngetesnya cuma lapan kali mukul Ya kan Karena gue pengen videonya Nggak terlalu panjang Karena gue tau video ini durasinya bakal panjang Karena gue pasti banyak penjelasan ya Jadi gue coba mempersingkat tesnya Terus ngetesnya ini juga gue tes Setiap equip gue tes dua kali Ngelawan desa ini Biar gue tau aja gitu Ini stabil apa enggak damage-nya Oke Langsung aja ya Kita masuk ya Oh iya ngomong-ngomong Ini Yang tadi gue bilang ya Ini Videonya udah Dalam keadaan gue record Jadi Ini dalam bentuk video ya Bukan di dalam game lagi gitu Tujuannya biar gue bisa pause-pause Oke yang pertama Disini gue tes Set attack ya Jadi empat piece attack Dua piece critical rate Nah, kalian lihat disini damage-nya ya Ini disini di atas kiri nih Kalian bisa lihat Damage DPS-nya ya Total DPS-nya Nah, ini kalian lihat disini ya Ini total damage 2M disini ya Ini kalau Kalau Gue hitung manual Karena disini kan Nggak ada ekornya nih Cuma 2M doang Ini kalau gue hitung manual Totalnya jadi 2M 42 3K ya Sekitar 42K lah ya Nyebutnya ya Biar gampang ya Jadi 2M 42K Nah Ini tes pertama Pake attack Sekarang gue coba Ngetes pake Eh, gue tetep Tes pake set yang sama Untuk yang kedua kalinya Biar tau Apakah damage-nya stabil Atau enggak Oke Nah, oke Ini testing yang kedua ya Pake set yang sama Set attack juga Kita bakal lihat Damagenya apakah Stabil Atau enggak ya Ini jumlah pukulannya Sama Critical juga Semua sama Nah, itu tadi ya Bentar Karena videonya langsung habis Jadi gue tampilin ini aja Bentar ya Nah, ini Hasil gue pause Dari akhir video Tadi ya Karena langsung Langsung habis-habis Terus gue jadi agak susah Pause-nya Jadi ini gue screenshot aja Ini DPS-nya juga sama ya 2M Tapi karena ini Nggak ada ekornya Gue hitung manual Itu totalnya 2M27K Sekitar segitu ya 2M27,5K Itu hasil dari Set attack Testing yang kedua Nah, sekarang Gue mau Ganti Setnya Gue ganti Ke set balance Yang mana 2 dari set hero ini Akan gue ganti Dengan overload Dan kita bakal lihat Hasilnya ya guys Oke, teman-teman Ini dia Set balance Jadi gue pakai 2 set hero Dan 2 set overload Eh, 2 Sorry 2 piece hero Dan 2 piece overload 2 piece Sun signet ya Biar ada critical rate-nya Kalian bisa lihat disini nih Bisa lihat disini Mana? Disini, disini, disini Tuh, bisa lihat disitu ya Equip set-nya yang dipakai Untuk testing yang ketiga Kali ini ya Ini testing yang pertama Untuk set balance Oke Kita langsung mulai aja ya Kita lihat angkanya Nah, kalau kita lihat disini nih Sebenarnya angkanya mirip-mirip ya Sama yang tadi Cuma totalnya beda nih teman-teman Nanti gue bakal bacain Di akhir videonya ya Oke Nah, ini akhir video Dari testing yang pertama Set balance juga ya teman-teman Ini gue screenshot juga Karena Nge-pause-nya susah Gue gak anggap tinggi mana Nah, ini kalian lihat ya Damagenya DPS-nya total 2M juga Tapi kalau gue hitung manual Dari damage-damage yang muncul tadi Itu totalnya Itu totalnya 2M63,5K Yang mana ini Dengan set ini Damagenya lebih gede Daripada set hero sebelumnya Tapi ini kan baru tes pertama ya Gue akan Ngelakuin tes yang kedua Kita lihat ya Tes yang keduanya Oke Nah, ini tes yang kedua Teman-teman Dengan set yang sama Set balance Kita lihat hasilnya gimana Apakah angkanya lebih besar Atau lebih kecil Apakah stabil gitu Oke, kita lihat ya Ini gak Gak tau kenapa ya Kayaknya hoki nih Critical terus Karena biasanya gue perhatiin Gak sesering ini Critical-nya Nah, ini kelihatan nih Bisa di pause nih Kalian lihat sendiri ya Ini DPS-nya juga sama 2M Tapi kalau gue hitung manual Totalnya itu 2M69,4K Jadi lebih banyak 6K Dari tes pertama ya Total pukulannya sama Semuanya sama persis Cuma beda angkanya doang Nah, ini Set balance Sudah kita tes 2 kali ya Sekarang Gue pengen coba Ngetes Pake Set overload Semua Set critical damage Jadi Gue pake 2 piece 2 piece Sunsignate Sama 4 piece Overload Oke Equipnya gue tampilin Ya, kalian bisa lihat ya Oke Nanti Tesnya akan gue mulai Oke teman-teman Ini Equip set yang ketiga Set critical damage Kita akan lihat apakah damage-nya lebih gede Daripada balance dan hero Karena tadi pake set Balance Yang 2 piece Overload 2 piece Hero itu lebih gede ya Damagenya beda selisih Sekitar 20K Sampai 40K Damage Nah, sekarang kita tes yang 4 piece Overload Apakah bisa lebih gede Nah, kita lihat langsung ya Kita play ya Sebenarnya kalau dilihat Secara sekilas sih Gak terlalu beda ya Sama aja Oke Bentar Bentar Aduh Lewat Bentar lagi Ulang lagi Nah, sini kalian bisa lihat nih Di piece sama nih 2M juga nih Ya kan Karena ini gak ada ekornya Tapi kalau gue hitung manual Ini total damage-nya itu 2M 80,2K Jadi ini selisih damage-nya Kurang lebih 10.000 Sampai 20.000 Dari set sebelumnya Dari set balance ya Ini testing pertama Gue akan coba testing yang kedua Dengan ekip yang sama Mau lihat stabil Apa enggak ya kan Oke, disini Kita pakai Set yang sama ya Set overload Test yang kedua Kita mau lihat Apakah damage-nya Masih stabil Atau gimana Kita cek Nah, kalian lihat disini Masih sama ya 2M juga ya Sorry Mana Sini 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 Yang berarti Lebih gede Sekitar 20.000 Dari Set balance Ini Gue tampilin disini ya Startnya Temen-temen Buat temen-temen Lihat sendiri Equip setnya Startnya Dan damage Outputnya Dari set yang pertama Set yang kedua Dan set yang ketiga Kalau kita lihat disini Kita mungkin bisa Ngambil kesimpulan ya Kalau critical damage Jauh Enggak jauh sih Tapi Sedikit lebih bagus Dibandingkan Kita main Hero Apa Set hero Nah Disini yang Critical damage 72,9% Walaupun attacknya Lebih kecil ya Tapi damage outputnya Lebih tinggi Tapi Apakah ini Bikin critical damage Jadi lebih baik Sebenernya Bisa jadi iya Tapi Ada beberapa Beberapa catatan Yang mesti Kita perhatiin Temen-temen Yang pertama ya Di video yang tadi Gue tes Itu kan critical rate Eh Criticalnya kan keluar terus tuh Padahal critical rate Kalian lihat sendiri nih Disini Ini cuma 60,4% Yang menurut gue Kayaknya hoki aja Tadi criticalnya keluar terus Karena Beberapa kali gue main Kayak di soulmine Dan di story Gitu ya Itu gak Pasti ada bolongnya Gitu Gak mungkin kayak tadi Tadi full banget Mungkin karena gue Videonya juga Gak terlalu banyak Mukul ya Karena Critical rate ini kan Eh Kalau kita main critical damage Ini kan rugi Kalau Ternyata criticalnya Gak keluar kan Sia-sia gitu Kita build Most tinggi apapun Kalau gak keluar criticalnya Sama aja Jadi pastiin Kalau Kalian mau main critical damage Pikirin critical rate nya juga Kalau bisa diatas 70% Itu bagus ya Menurut gue Udah aman lah Kalau kayak 60 gini Ini masih sering Gak keluar criticalnya gitu Terus Yang kedua Yang harus diperhatiin Adalah X weaponnya belly Karena ini gue Ngetesnya pake belly ya X weaponnya belly itu Butuh attack lebih tinggi Daripada lawannya Jadi kalau misalkan Attack kita kekecilan Kita main full critical damage Itu X weaponnya Jadi gak ada gunanya Karena True True damage nya itu Gak keluar Terus Yang ketiga Gue kan Tes Tes ini Ngelawannya desa ya Level 12 Nah boss ini kan Gak pake apa-apa ya Gak pake equip Gak pake prototype Gak pake commander Beda kalau kita Ngetesnya di PvP Kalau di PvP kan Lawan kita Bisa macem-macem Bisa pake Helm anti critical Maksudnya helm critical damage reduction Terus bisa juga pake prototype Yang buat Ngerugiin critical damage Gitu Jadi Sebelum memutuskan Untuk full critical damage Sebaiknya sih dipikirin dulu ya Terutama belly Karena belly butuh attack juga Nah itu aja sih dari gue Tapi kalau gue pribadi Gue sih lebih milih yang balance ya Balance antara attack Sama critical damage Tapi critical rate juga kita Harus tinggi juga ya Biar gak Biar keluar gitu Biar enak Nah itu aja dari gue Gimana menurut kalian Apakah kalian Puas dengan Testing ini Kalau enggak Ya nanti gue buatin lagi Yang lebih lengkap Karena ini gue cuma Iseng-iseng ya Ngilangin rasa penasaran aja Terus Oh iya Rencananya juga gue pengen bikin nih Video testing Tapi Kalau ini belly ini kan Main critical Ya otomatis lah Kita main critical damage Kan kayak taylor juga Kalau gak naiki critical damage Gak agdol gitu kan Nanti gue pengen tes Pake hero yang Bisa pake critical Bisa enggak gitu Bebas tergantung kita Kayak Soryeta misalnya Nanti gue Gue bakal coba Soryeta Gedean mana Outputnya Antara full attack Dengan critical damage Oke Gitu aja temen-temen dari gue Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Comment Like Share Subscribe Oke Thank you Sub indo by broth3rmax